Beberapa pemain timnas Indonesia yang merumput di luar negeri berpeluang main di SEA Games 2023. Nama-nama yang muncul seperti Elkan Bagot, Pratama Arhan, hingga Baguscavi. Elkan Bagot, Pratama Arhan, dan Baguscavi memang merupakan tiga pemain Indonesia yang tengah berkarir di luar negeri. Elkan Bagot membela Chattelhampton dari Inggris, kemudian Pratama Arhan berkostum Tokyo Fair di Jepang, sedangkan Baguscavi sedang merumput di Yunani bersama Asteras Tripoli. Pelatih timnas U22 Indonesia Indra Syafri pada hari Kamis kemarin mengungkapkan kesempatan Elkan Bagot untuk menjadi skuad bagi timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games 2023. Dia menjelaskan bahwa kemungkinan Elkan Bagot untuk bergabung ke timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games sangatlah tipis. Pasalnya Elkan Bagot masih membela klubnya hingga 7 Mei 2023. Sedangkan SEA Games 2023 dijadwalkan berlangsung mulai 5 hingga 6 Mei mendatang. Dirinya sendiri masih belum mendapat kepastian soal Elkan Bagot. Walaupun demikian, Indra Syafri tidak menutup pintu seandainya Elkan Bagot menerima restu dari klub tempatnya pernaung untuk bergabung ke Indonesia. Walaupun demikian, dirinya juga tidak menutup mata soal Baguscavi. Dia menilai pemain berambut keribu itu memiliki kesempatan bergabung ke timnas U20 Indonesia. Semuanya punya hak untuk menjadi pemain timnas di SEA Games. Dia menuturkan kemarin Kurniawan Dwi Yulianto telah berkomunikasi juga dengan Bagus. Diketahui Kurniawan juga akan membantu Indra Syafri untuk ajang SEA Games 2023 ini. Dia akan bergabung bersama Bima Sakti dan Eko Purcianto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!